Ya Pemirsa kita ke informasi lainnya. Ini sejumlah murid SD di Cianjur, Jawa Barat mengaku mengkonsumsi obat terlarang yang dibeli dari warung yang tidak jauh dari sekolah. Ya pengakuan kelima murid SD itu langsung diselediki oleh pihak Sat Narkoba Polres Cianjur. Beredar rekaman video lima siswa SD di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat diduga mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Berdasarkan video yang beredar, kelima bocah tersebut sedang berada di suatu ruangan. Mereka diminta keterangan oleh pihak sekolah. Dalam video itu, kelima bocah tersebut mengaku membeli obat-obatan jenis tramadol di sebuah warung yang berada di luar sekolah dengan harga 5 ribu rupiah per butir. Dinas pendidikan Cianjur kemudian bergerak cepat menelusuri video yang sempat viral tersebut dengan mendatangi sekolah. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, kejadian itu terjadi beberapa minggu yang lalu dan tidak ditemukan kelima murid tersebut mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Bahwa video yang beredar di medsos itu bukan kejadian pada saat anak ditemukan dalam tanda kutip sedang mengkonsumsi, diduga, diduga sedang mengkonsumsi barang terlarang. Tetapi ketika itu anak ditanya oleh pihak sekolah terkait dengan informasi benar atau tidak anak-anak tersebut menggunakan barang terlarang. Video pengakuan lima murid itu pun langsung direspon Satuan Narkoba Polres Cianjur dengan melakukan penyelidikan. Dari keterangannya tersebut, memang betul bahwa anak tersebut pernah mengkonsumsi obat-obatan jenis ramadol. Tapi itu kejadiannya sudah lama dan pada saat itu hanya sedang bercerita-cerita saja dengan gurunya. Kemudian gurunya menanyai lebih lanjut dan akhirnya ada yang merekam video itu dan akhirnya tidaklah video itu. Guna mengantisipasi peredaran obat terlarang, petugas kemudian melakukan razia di sejumlah warung. Hasilnya, polisi mengamankan satu orang pedagang yang menjual obat-obatan terlarang. Dari Cianjur, Yaw Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan.